Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan yayasan pelayanan media Antiochia yang didirikan oleh pendeta Bikman Silaik. Untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media, untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming, juga tersedia buku-buku karya pendeta Bikman Silaik dan ratusan sidikotpa. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabel Vision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com Kini tibalah saatnya, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, Bersama pendeta Bikman Silaik. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan memikirkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup oleh firman itu? Saudara-saudaraku, ulangan pasal 8, ayat 1 sampai 6. Ulangan 8, ayat 1 sampai 6, akan jadi pokok bacaan kita. Ulangan 8, ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan alamu di Padanggurun selama 40 tahun ini, dengan maksud dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insap bahwa Tuhan alamu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan alamu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan dia. Sudah-sudah aku yang kekasih, menarik kalau kita membaca apa yang ada di dalam ulangan, apa yang dikatakan Musa kepada orang Israel. Sudah jelas, ini di latar belakangi, oleh perjalanan panjang dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dari perbudakan menuju kemerdekaan. Sama seperti kita berjalan dari kesementaraan menuju kekekalan, dari dunia menuju ke surga. Kan begitu? Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi di dalam sepanjang kehidupan? 40 tahun perjalanan Israel di Padanggurun menjadi pembelajaran penting. Itu sebab dikatakan, supaya orang-orang Israel melakukan segenap perintah yang disampaikan Musa, yang adalah perintah Tuhan, supaya bagaimana mereka belajar, mengerti dengan sungguh, sehingga berhak atas janji yang Tuhan mau berikan. Ini menarik. Haruslah kamu lakukan dengan setia. Apa yang Tuhan katakan begitu? Supaya kamu hidup bertambah banyak, dan kamu memasuki, serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah nenek moyangmu. Artinya apa? Bagaimana orang Israel itu digugat, supaya mereka setia terhadap apa yang diperintahkan Tuhan, maka hanya itulah yang akan membawa mereka menikmati apa yang disediakan Tuhan. Nah, persoalan kesetiaan tidak bisa menjadi klaim seperti banyak orang. Oh, kita ada janji Tuhan, mari kita klaim. Mau kau klaim jungkir balik, emang saudara kira firman Tuhan itu ansuransi? Jelas tidak. Emang saudara pikir firman Tuhan itu menjadi barang mainan? Jelas tidak. Firman Tuhan adalah firman yang sungguh, firman Tuhan adalah firman yang benar, firman Tuhan adalah firman yang jelas. Sehingga firman itu menjadi pembelajaran penting bagi kita. Jadi bukan karena saudara ke gereja, rajin membaca Alkitab, saudara berhak atas berkat itu. Tidak. Melakukan setia terhadap perintah-perintah Tuhan. Itu loh. Jadi kualitas kehidupan, maka dikatakan pohon dikenal dari buahnya. Nah, kesetiaan inilah menjadi kesetiaan yang perlu untuk kita pahami bersama, bagaimana sesungguhnya dijalani, dan bagaimana sesungguhnya menikmati pergumulan bersama dengan Tuhan. Sudah-sudah aku yang kekasih, ini menjadi sangat perlu untuk kita mengerti bagaimana gugatan Tuhan terhadap kesetiaan ketika kita mengiring dia di dalam sepanjang kehidupan. Setia kepada perintah-perintahnya. Tapi bagaimana kita bisa setia kepada perintah-perintahnya? Kalau kita tidak tahu perintah-perintahnya bukan? Ya karena itu baca lah firman itu. Taulah supaya kau bisa setia. Lucunya, banyak orang berkata dia mau setia, banyak orang berkata dia mengerti kehendak Allah, tapi lucu, 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 lucunya malas baca Alkitab, tidak mau belajar. Kalau sudah diajak belajar Alkitab, ayo belajar yang serius. Tidak mau nanti kayak Parisi. Dia lupa. Parisi yang belajar saja, bisa bengkok hatinya. Bagaimana yang tidak belajar itu? Tetap jangan dibalik-balik. Maka saudara harus berani menunding diri, mengkoreksi diri, keras pada diri. Hai jiwaku. Baca Alkitab itu. Belajarlah. Supaya kau tahu apa yang harus kau lakukan. Sehingga dengan demikian, kau bisa menjadi orang yang setia. Omong kosong, kau bisa setia kepada firman Tuhan. Kalau firman itu tidak kau tahu. Bagaimana kau tahu yang kau setia itu adalah firman itu? Kan begitu. Ini logika sederhana yang saya suka. Yang disampaikan oleh Musa. Untuk kemudian orang-orang beragama, tidak bisa berkelat-kelit lagi. Untuk lari dari panggilan dan tanggung jawab. Yang semestinya. Karena itu dikatakan. Bagaimana baik yang kedua. Pertama, mengetahui firman itu bukan? Sehingga kita setia terhadap apa yang kita tahu. Dan yang kedua, bagaimana kita mengukur dan menguji firman itu lewat perjalanan hidup kita. Maka dikatakan ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kenda Tuhan Alamu. Di padang gurun itu. Bagaimana dia mendidikmu, mengajarmu selama 40 tahun. Untuk mengetahui. Sejauh mana kau mencintai dia. Sejauh mana kau berpegang pada perintah-perintahnya. Menarik bukan? Jadi apa yang terjadi di dalam pergumulan kehidupan kita? Kesulitan, kepahitan, kegetiran. Bukan. Malah petaka yang terlalu luar biasa. Ini harus hati-hati. Jadi kita harus berani untuk menjalani hidup kita. Bagaimana melakoni hari-hari kita. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Seperti apa yang Tuhan mau. Ini penting. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengingat seluruh perjalanan hidup 40 tahun di padang gurun. Ternyata dari perjalanan itu orang Israel bisa belajar. Mereka tidak setia. Dan begitu. Mereka mengerutu. Marah urusan makan, minum. Ribut ini dan ribut itu. Mereka ribut. Sampai kemudian mereka bisa menyembah berhala. Dan Tuhan murka. Sehingga banyak orang yang ditulak oleh Tuhan. Mati puluhan ribu orang. Sehingga dalam perjalanan itu paling tidak 50-60 ribu. Angka korban tulah Tuhan langsung dipagut ular di telan bumi. Dan berbagai hal lainnya. Betapa seriusnya Tuhan terhadap kebenaran firman itu. Betapa dia menggugat kita. Israel sudah menerima mana tiap hari. Tapi esok tidak bisa setia. Israel sudah menerima air minum dari mujizat ke mujizat. Tapi tidak bisa setia. Mereka melihat mujizat tetapi tidak berubah. Jadi jangan naib untuk berkata. Kita berdoa supaya mujizat nyata. Lalu dengan mujizat itu orang bertobat. Omong kosong. Mujizat bisa dipakai Tuhan jadi alat orang bertobat. Tapi yang mempertobatkan dan pertobatan bukan mujizat. Pengenalan akan firman. Itu mujizat yang sesungguhnya. Itu mujizat yang sejati. Jadi jangan selalu arahnya keperdukunan terus. Kekesaktian terus. Ini repotnya orang Kristen. Kalau tidak bisa membedakan diri. Antara diri yang Kristen dengan yang bukan Kristen. Inilah perlunya kita belajar. Jadi saudara-saudara aku yang kekasih. Pengujian atas hidup itu akan menunjukkan kualitas. Masa kini bukan terlalu banyak orang mau berbicara kebenaran. Tapi bukan pelaku kebenaran. Dan gilanya pula lagi. Dia berkata ini pembong itu pendusta. Padahal dia pendusta yang paling luar biasa. Ironis ya. Lalu kita bilang emangnya dia gak sadar diri ya. Ya kalau sadar diri pasti jadi orang baik saudara aku. Inilah ironinya. Oleh karena itu jangan sekedar dengar apa katanya. Tapi lihat kelakuannya itu kayak apa. Tapi kalau benar yang dikatakannya boleh dengarkan. Tapi jangan terjebak dan kau berpikir dia benar. Karena ternyata dia adalah pendusta yang paling parah lagi. Jadi perjalanan hidup, realita yang terjadi. Membuktikan kualifikasi seseorang dalam keberimanan itu. Kau tahu firman Tuhan. Itu yang pertama tadi. Bukan setialah pada firman itu. Jalani. Tapi kau boleh bilang kau tahu kau jalani. Kau baca kau ceritakan. Namun apakah itu menjadi hidup di dalam hidupmu? Yang kedua. Perjalanan itu akan menjadi alat uji kepadamu. Untuk kau bisa belajar dan mengerti apa sesungguhnya. Yang jadi keendak Tuhan itu. Sehingga dengan begitu. Bagaimana kemudian kau belajar banyak kepadanya. Mengerti banyak daripadanya. Sehingga engkau belajar sungguh-sungguh. Untuk mengetahui di kehidupanmu. Oleh karena itulah. Ia mengajarmu. Ia merendahkan hatimu. Ia membiarkan kau lapar. Memberi engkau makan mana. Yang tidak kau kenal. Dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti. Bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti. Tapi manusia hidup dari segala yang di ucapkan Tuhan. Menarik. Pengalaman-pengalaman kehidupan. Yang mengajar kepada orang Israel. Makan mana yang mereka tidak kenal. Minum dari air yang tidak bisa diminum. Bahkan mendapatkan air dari batu cadas. Itu luar biasa. Tidak ada kemestri. Benda padat mengeluarkan air. Apalagi untuk 600 ribu orang. Laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itulah jumlah orang yang keluar dari Mesir. Betapa besarnya jumlah itu. Tetapi orang itu semua belajar. Orang itu semua bergumul. Orang itu semua. Menjalani hari-harinya. Dalam pengabdian bertuhannya. Sehingga apa yang mereka lakukan. Mereka lakukan. Di dalam takut akan Tuhan. Itu sebab kemudian. Bagaimana Tuhan mengajar mereka. Orang Israel. Supaya jadi rendah hati lewat peristiwa itu. Apa yang kau punya itu dari Tuhan. Tapi ternyata banyak yang gak bisa belajar. Sehingga Tuhan yang memberi manapun. Tidak didengar lagi kalimatnya. Contohnya. Tuhan bilang ambil secukupnya. Untuk hari ini. Disikat juga untuk besoknya. Padahal sudah dikasih tahu. Jangan kau ambil sampai besok. Akan busuk itu. Busuklah beneran. Gak kapok juga. Sudara belajar manusia. Betapa bebalnya. Jadi jangan sudara pikir. Kalau orang sudah ke gereja. Sudah bertobat itu. Puji Tuhan Pak. Dia sudah bertobat. Sudah ke gereja. Kau lihat kelakuannya dulu. Hidupnya. Berubah apa tidak. Perubahan hidup itulah. Pertobatan yang sungguh. Yang sejati. Yang sebenarnya. Itu yang mesti kau pahami. Itu yang mesti kau jalani. Dan itulah kehidupan. Nah jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Camkan itu. Pikirkan itu. Lakoni itu. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh. Menjadi hidup yang seutuhnya. Hidup yang melakukan apa. Yang menjadi kendak Tuhan. Ini penting. Nah inilah yang mesti kita jalani. Saudara-saudaraku. Perlu. Harus. Sehingga dengan demikian. Di dalam perkelahian kita. Di kehidupan ini. Berkelahilah kita dengan keinginan-keinginan daging kita itu. Jangan berkelahi dengan orang lain. Hanya untuk mendapat rejeki. Kan mengerikan itu bukan? Berkelahilah dengan diri. Supaya hidup benar. Maka Tuhan akan memberimu rejeki. Nah inilah pemahaman yang utuh. Pemahaman yang mesti. Pemahaman yang seharusnya kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan, keimanan kita. Jadi. Saudara-saudara harus memahami betul. Bagaimana seharusnya pergulatan kehidupan itu kita jalani. Kita lakoni. Kita perankan. Saudara-saudara aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pikirkanlah itu. Renungkanlah itu. Lakukanlah itu. Apa yang menjadi kendak Tuhan itu. Sehingga sungguh kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Dan bagaimana kita menjalaninya di kehidupan, keimanan kita. Sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kendaknya. Dan itu boleh menjadi kepujian, kemuliaan bagi namanya. Nah jadi suatu-suatu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah seharusnya yang kita perhatikan. Bagaimana Tuhan memelihara dan kita belajar. Itu setiap hari hidup kita bukan? Terlalu banyak dalam hidup ini. Kalau kita mau jujurnya tidak pernah kita pikirkan, rencanakan terjadi. Banyak kadang-kadang usaha kita yang luar biasa giginya gagal pula. Tapi banyak usaha kita yang sebetulnya tidak tadi sungguh-sungguh kita memikirkan itu. Eh malah mulus. Betapa Tuhan berkuasa dalam tiap langkah kehidupan kita. Karena itu berhati-hatilah dalam mengiring dia. Oleh karena itu Tuhan menunjukkan, membuktikan kepada kita. Khususnya kepada orang Israel dalam perjalanannya. Eh kau berjalan di Padanggurung tapi kau makan mana yang tidak kau kenal, tidak dikenal nenek moyangmu. Tuhan mengadakan. Maka dikatakanlah bahwa manusia itu bukan dari mana tapi yang diucapkan Tuhan. Artinya mana itu kan tidak ada kalau tidak ada firman Tuhan mengucapkan. Karena memang mana itu tidak ada. Sampai sekarang pun kita tidak lagi tahu dan menemukan apa sesungguhnya itu. Apakah sejenis tumbuhan atau apa. Tapi yang pasti sejarah Israel menunjukkan Tuhan mencukupi mereka dengan itu. Nah kalau Tuhan mencukupkan mereka dengan itu, dengan mana itu. Dari mana datang mana? Dari firman itu kan. Maka firman akan memberimu hidup. Itulah maksudnya. Percayalah pada firman itu. Lakoni firman itu. Dia akan memberimu hidup. Dengan cara apa? Ya macam-macam cara Tuhan. Jeripayamu mendapatkan upah dilipat gandakannya bisa. Dan lain-lainnya. Sehingga itu menjadi berkat tersendiri dalam hidupmu. Kan begitu suatu raku yang terkasih. Inilah yang mestinya kita lakoni. Inilah yang mestinya kita jalani. Inilah yang mestinya kita kerjakan di dalam sepanjang kehidupan kita. Sehingga orang Israel harus terus menerus belajar. Dan dikatakan kepada mereka pakaianmu tidak jadi buruk di tubuhmu, bukan? Dan bagaimana kakimu tidak jadi bengkak selama 40 tahun kau berjalan, bukan? Karena itu insaplah. Betapa Tuhan Allah mengajar engkau seperti mengajari anaknya. Jadi kita rumuskan tadi, sudaraku. Poin yang pertama adalah. Engkau harus mengetahui firman Tuhan dan setia pada tiap ketetapan firman itu. Poin yang kedua adalah. Engkau harus melihat perjalanan hidupmu dan belajar bagaimana Tuhan mendidik, membentukmu. Oke? Sadari itu bukti-bukti pemeliharaan Tuhan. Dan poin yang ketiga adalah. Bagaimana kemudian engkau harus menilai dirimu, mengevaluasi dirimu. Apakah kau mengalami perubahan demi perubahan? Menjadi seperti apa yang Tuhan mau? Apakah kita sudah menjadi anaknya? Karena dia mengajari kita seperti mengajari anaknya. Kalau kita anaknya pasti kita terpelajar dalam kebenaran. Itu loh. Banyak orang berani kotbah. Tapi belum tentu benar kotbahnya. Itu baru secara tanggung jawab isi ya. Belum lagi perilakunya. Lebih gawat lagi bukan? Sehingga apakah layak disebut itu anak Tuhan? Yang hidup dengan hawa nafsu. Yang hanya memuaskan diri dalam pelayanan misalnya. Dengan apa yang didapatkannya, dipakainya, dimakannya. Hanya itu aja judul hidupnya. Kan gawat itu. Inilah yang perlu untuk kita pikirkan. Sehingga pergumulan dalam kehidupan harus menjadi pergumulan yang serius kita jalani. Bagaimana kita melakoni apa yang menjadi keindak Tuhan? Supaya perilaku yang kita kerjakan itu menjadi perilaku yang luar biasa. Untuk kemuliaan namanya. Nah, saudara-saudara aku yang kekasih. Ketika kita menjelajah seluruh kehidupan faktual. Di dalam seluruh panjang jalan kehidupan. Maka kita mengerti apa yang menjadi keindak Tuhan. Sehingga bagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yang haruslah menjadi pergumulan bersama kita. Oleh karena itulah dikatakan. Hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan itu. Peganglah firmannya itu. Supaya limpa berkatnya itu di hidupmu. Nah, itulah bahasa perjanjian baru. Cari dahulu kerajaan Allah. Semuanya akan ditambahkan padamu. Oleh karena itu hidup oleh firman Allah. Hidup oleh firman Allah. Hidup oleh firman Allah adalah. Mengetahui isi Alkitab. Caranya belajarlah baik-baik. Bacalah, telitilah, galilah. Bukan cuma baca bolak-balik ya. Banyak banget orang bangga baca bolak-balik. Lalu dia pikir kalau itu sudah jadi benar. Tidak. Baca, renungkan, mengerti. Lakukan nanti. Yang kedua. Perhatikan setiap hidupmu dan belajarlah berhitung. Betapa besarnya berkatnya dalam hidupmu. Karena itu saya luka lagu-lagu bermutu. Hitunglah berkatmu dari hari ke hari. Ingat cara Tuhan memberkatimu. Keren banget itu. Pergumulan-pergumulan seperti itu harus dijalani, harus dilakoni. Itu penting. Sehingga dengan begitu, apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani dalam kehidupan kita. Menjadi pergumulan tersendiri yang luar biasa. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sehingga bagaimana engkau menggumuli kehidupan itu. Bagaimana engkau menjalani hari-harimu. Itu menjadi sangat perlu. Dan kemudian yang ketiga. Identifikasilah dirimu. Sudahkah engkau seperti anaknya? Kalau Bapak kita itu suci. Benar, sempurna. Harusnya itu juga dalam diri kita, bukan? Jangan semangat kita itu cuma materi melulu. Kan begitu mestinya. Kalau itunya yang ada dalam batin kita ini. Kalau itu yang ada dalam hidup kita ini. Apa ialah kita itu? Kan gitu, saudara ku. Jadi janganlah begitu. Hiduplah dalam kebenaran yang penuh. Dalam kebenaran yang utuh. Lakukanlah apa yang Tuhan mau supaya hidup kita berkenaan kepadanya. Itu yang harus kita jalani. Indah sekali. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seluruh apa yang kita pahami di dalam kehidupan kita. Seluruh apa yang kita mengerti dalam hari-hari kita. Adalah pemahaman yang penuh dan utuh. Sehingga dengan demikian kita mengerti penuh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana semuanya kita jalani di dalam semangat yang semestinya. Itu akan membawa kita. Oleh karena itu mari kita teliti hidup masing-masing kita. Ya pribadi meneliti dirinya lah bukan. Jangan habiskan waktu membicarakan orang lain sendiri tidak berubah. Jadi kita teliti diri kita. Sudahkah kita mengerti firman itu? Sudah kita baca belum? Ayo baca belajar. Sudah lihat belum apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu? Ayo hitung. Bersyukur. Nah, sudahkah kau mirip seperti anaknya? Ah, itu pertanyaan menarik. Kalau belum maafkan aku. Entah berapa puluh kalipun kau baca alkitab itu tidak ada guna. Atau lebih gawat lagi, kita bilang lebih besar lagi kan. Entah berapa puluh kalipun kau khotbakan itu. Ribuan kali-kali. Dan banyak orang tertarik dengan khotbah itu. Tapi hidupmu tidak seperti yang Tuhan mau. Kau bukan anaknya. Jadi anaknya itu penting. Karena tidak semua orang yang menyebut nama ku Tuhan-Tuhan masuk surga. Kata alkitab. Bukan. Bahkan ada yang mengusir setan, membuat mujijat, bernubuat dalam nama Yesus. Yesus bilang apa? Hanya kau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau. Karena hidup tidak seperti anak Tuhan itu. Karena itulah ketika Yesus berkata, Bapamu sempurna. Enggaklah engkau sama seperti Bapamu juga sempurna. Itulah pengabdian kita itu. Mari kita bergumul. Mari kita berkelahi dengan diri kita. Supaya kita hidup seperti apa yang Tuhan kita mau. Hidup kita berkenan kepadanya. Menyenangkan hatinya. Jangan lagi meninabobokkan dulu apa diri. Apalagi dininabobokkan. Lalu sangganakan. Kalau kau beri persembahanmu, kau beri perpuluhanmu, kau beri ini dan itu. Kau sudah jadi benar. Nanti dulu tidak jadi benarkah warna itu. Hiduplah seperti yang Tuhan mau. Itulah saudaraku. Itu yang penting. Itu yang perlu. Sehingga kau-kau, aku, kita dikenali seperti anak Tuhan yang hidup itu. Anak Allah yang bernilai tinggi itu. Biarlah Tuhan menolong kita. Supaya kita tidak menjadi seorang yang getol berdebat kusir. Mengasa ini benar dan itu betul. Tapi kelakuan kita sendiri tak cocok. Semoga kita disadarkan oleh firman hidup. Kita semua boleh hidup seperti apa yang firman itu mau. Tuhan memberkati. Tuhan menolong kita. Hiduplah oleh firman Allah itu. Amen. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih oleh firman yang hidup. Yang membimbing menerangi jalan kami. Menuntun kami. Supaya kami boleh hidup benar seperti yang Tuhan mau. Kiranya. Hidup kami mencerminkan. Kami adalah anakmu. Ya Allah yang hidup. Dan malulah kami. Di dalam diri ini. Kalau tidak hidup seperti apa yang Kau mau ya Tuhan. Ajar-ajari kami peka. Berani mengkoreksi diri. Tak hanya berteriak benar. Tapi melakukan kebenaran. Dihidupi oleh kebenaran hidup. Untuk kebenaran itu. Terpujilah Tuhan. Kekal selama-lamanya. Amen. Yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA. Dalam melayani melalui doa, daya, dan dana. Silahkan menghubungi kami melalui telpon 021-392-4229. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.